selamat menikmati kick-off mulai pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat yang akan diselenggarakan pada Senin 4 Desember mendatang sekuat arema sendiri sudah bertolak menuju pulau Bali dari Malang pada 2 Desember Sabtu pagi hari dengan membawa ketujuh pemain asingnya apakah ini melanggar regulasi mari kita simak penjelasannya di dalam peraturan yang ada dari PT LIB menjelaskan bahwa suatu klub hanya bisa mendaftarkan 6 pemain asing diantaranya 5 pemain asing bebas dan 1 pemain ASEAN di dalam suatu pertandingan yang ada di dalam Liga 1 sedangkan arema membawa 7 pemainnya termasuk yang santer digadangkan akan hengkang yaitu Icaka Diara pek asal Mali tersebut masih saja mengikuti berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh arema FC tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan apakah bisa arema mempunyai 7 legion asing di dalam sekuat arema FC jawabannya adalah bisa yang tidak boleh itu adalah pendaftaran dalam satu pertandingan itu melebihi dari kuota yaitu 6 legion asing tentu saja arema akan mendaftarkan hanya 6 saja Icaka Diara kenapa masih belum dilepas oleh manajemen arema FC karena belum ada kesepakatan dari calon klub barunya Icaka Diara telah ditawarkan ke Liga 1, Liga 2, bahkan ke Liga 3 namun tidak ada yang bisa untuk merekrut Icaka Diara hal ini tentu saja membuat manajemen arema FC sedikit menjadi beban karena harus tetap menggaji Icaka Diara sesuai dengan kontrak kerjasama yang telah disepakati sebelumnya apabila manajemen arema FC memutus kontrak Icaka Diara saat ini maka besaran kompensasi yang harus dibayar oleh manajemen arema FC sangatlah besar maka dari itu arema belum bisa melakukan hal itu dan terus melakukan opsi lainnya yaitu dengan cara meminjamkannya atau bahkan menjualnya ke klub lain yang ada di manapun hal ini lebih sedikit membutuhkan biaya dibanding harus memutuskan kontrak dia di tengah perjalanan seperti ini jadi regulasi masih memperbolehkan asalkan dia tidak didaftarkan ke dalam satu pertandingan namun yang perlu dicermati adalah regulasi Liga 1 tidak mengizinkan suatu klub melebihi ambang batas pembayaran gaji dari pemain sepak bola yang bernaung di dalamnya batas maksimalnya adalah 50 miliar per bulan tentu saja hal ini tidak sampai untuk arema FC ya jadi masih aman mungkin Icaka masih menunggu kesempatan yang tepat untuk bisa melakukan negosiasi ataupun mungkin bisa menjualnya ke klub lain agar kerugian manajemen arema FC tidak terlalu besar dibandingkan dengan memutus kontraknya di tengah jalan sekuat Fernando Valenti sendiri sudah mematangkan berbagai macam cara termasuk sudah mulai nyetel dengan dua penggawa asingnya yang baru yaitu Julian Guivara dan Gilbert Alvarez Vargas Balai United akan menjadi tim pertama yang menghadapi kekuatan penuh Singo Aidan semenjak bursa transfer jeda power musim karena pada pertandingan sebelumnya melawan Persik beberapa hal ini disoroti oleh arema nya yaitu sedikit sekali menit bermain untuk Gilbert Alvarez karena memang ia baru datang dan baru saja mengikuti sesi latihan arema sebanyak dua kali saja kemungkinan full kekuatan arema akan diturunkan kala arema FC dijamu oleh Bali United dari stadion Kapten Iwayan Dipta mengenai hal-hal yang lain akan memiliki update di lain kesempatan jadi sebelumnya jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan notifikasi yang terbaru mengenai berita arema FC hanya di channel ini terima kasih yang telah menyaksikan sampai akhir see you next time